Jika sudah di-define bebannya apa saja, jadi angkatlah beban merata tersebut adalah beban hidup ya. Beban merata, beban terpusat, 15 kilo, 10 kilo newton itu adalah beban hidup. Beban matinya adalah berat sendirinya dia. Maka dari itu kita masuk ke define load combinations. Kemudian add new combo ya. Ingat di sini kombinasi pertamanya adalah 1,4 kali beban mati saja. Ketik di sana. 1,4 kali beban mati. Cari beban mati, skill fakturnya ganti 1,4. Kemudian add. Kemudian ok. Add new combo. Modasi kedua. 1,2. Kali 1,6 kali beban hidup ya. Oh maksud saya ditambah 1,6 kali beban hidup. Cari beban mati dulu. Skill fakturnya ganti 1,2. Add. Cari lagi beban hidup. Cari lagi beban hidup. Skill fakturnya ganti 1,6 add. Kemudian ok. Ada dua buan kombinasi. Kemudian ok saja. Berat sendiri. Block semua. Assign. Frame. Maksud saya frame load. Frame load. Gravity ya. Jadi berat sendiri itu masuk saja ke gravity. Jangan lupa. Jangan lupa. Load patternnya ganti. Beban mati ya. Bukan dead. Jadi kita tadi definisikan beban sendiri yaitu beban mati. Soal global Z. Jadi ingat. Di sub adalah Z atas bawah. Y depan belakang. X adalah kiri kanan. Global Z ambil. Gravity multiplier 1. Ok. Kemudian saya ingin buat beban di bentang 4 meter. Beban merata setengah. Block dulu batangnya. Kemudian assign. Frame load. Distributed. Jangan lupa ganti. Kali ini beban hidup ya. Jadi beban hidup itu yang tertera pada soal. Itu semua kita asumsi beban hidup saja. Kemudian matas setengah bentang. Yang nomor 2 ganti 0,5. 3 nya 0. 4 nya 0. Kemudian load nya. 10. Kemudian ok. Oh maaf. Ada stik kesalahan. Jadi block lagi. Sign. Frame load. Distributed. Load. Beban hidup. Load nya yang 0 juga. 10 ya. Jadi kalau load 0 nya 0. Dia akan bentuknya segitiga. Replace existing loads ya. Jadi kita ingin mengkoreksi beban tersebut. Jadi di replace. Di. Istilahnya overwrite gitu ya. Kita tambahin saja tanpa. Dengan mengubah. Dengan mengubah beban yang tadi. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Beban merata. Ada disini. Block dulu batangnya. Sign. Frame load. Distributed. Jangan lupa ganti beban hidup. Ini sudah beban hidup ya. Kemudian. Ini 0. 0. Ini. 10. Maka dia. Dengan mudah seperti itu ya. Jadi untuk memberikan beban merata itu. Angka belah seperti itu. Pasang 0 semua. Kemudian yang di tab bawah sendiri. Kasih 10. Beban terpusat. Ada disini. Block batangnya. Sign. Frame load. Kali ini point ya. Kali ini point. Ganti menjadi beban hidup. Kemudian. Ini diganti 0,5. Pointnya. Loadnya. 15. Seperti itu. Oke. Sementara yang merata hilang dulu. Gak apa-apa. Yang disini. Sign. Frame load. Distribute. Maaf. Sign. Frame load. Point. Beban hidup. Ingat. 1 meter dari kiri. Berarti caranya 1 per 3 ya. 1 dibagi. Bentangnya utuh. 1 per 3. 0,33. Pointnya 15. Yang kedua. Ada 2 meter dari titik awal. Totalnya 3 meter. Berarti 2 dibagi 3. Itu adalah 0,66. 6. Misalnya juga 15. Kemudian. Oke. Seperti itu. Cara menunjukkan bebannya semua. Ada disini ya. Display. Load assign. Frame cable tendon. Kemudian. Pilih jadi beban hidup. Oke. Oke. Seperti ini ya. Ya. Kalau sudah bisa dianalisis. Analysis. Set analysis option dulu. Patasi dia menjadi analysis portal 2 dimensi XZ plane. Kemudian oke. Analysis. Run analysis. Jangan lupa nodalnya. Donut run aja ya. Tidak dianalisis. Karena ini beban titik. Yang nanti. Penggunanya di beban. Bergetar ya. Beban dinamik. Run now. Beri nama. Shift. Ya. Bentuk terdeformasi. Menandakan struktur ini sudah dianalisis dengan benar. Jadikan bentuk biasa. Kemudian tampilkan bidang momentnya. Klik disini. Frame cable tendons. Kemudian beli saja yang. Ini ya. 1,2 ban mati tambah 1,6 kali. Beban hidup. Momentnya moment 33. Show values on diagram. Oke. Ya. Seperti itu. Kalau sudah masuk ke design ya. Design. Connected frame design. View revised preferences. Oke. Pakai yang ini bisa. Terserah ya. Saya akan pakai yang 2003 aja. Kemudian ininya saya ganti. 0,8. Kemudian oke. Design. Concrete frame design. Select design kumbus ya. Masukkan semua ini. Ini dicentangnya dihilangin aja ya. Kemudian oke. Kalau sudah. Design. Set design. Check of structure. Ya. Ini ya. Misalnya yang disini. Anda ingin tahu datanya bagaimana. Klik kanan. Cari setengah bentang ya. Misalnya paling besar itu setengah bentang. Disini. Summary. Dan ini adalah. Hasilnya. Supaya mudah dibaca. Ganti kilo newton. Sentimeter. Ya. Summary ya. Ya itu. Kilo newton. Sentimeter. Anda bisa buktikan ini ya. FI-nya 2400. FI-nya tadi. 25. Momenya adalah. 5, 4, 4, 8. H-nya 45. B-nya 25. Semua bentangnya 4. Ketemu. As-nya. 7, 24 ya. 7, 24. 19. Dengan rumus seperti ini ya. Dengan rumus. Rom bin Roma. Kemudian ada Rn. Rho. Kemudian ketemu as-nya. 7, 24. 7, 23 ya. Beda sedikit. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.